Seekor ular besar ini bersembunyi di balik tembok pembatas atap rumah warga di Jalan Kembangan Raya, Kembangan, Jakarta Barat, Senin Malam. Penemuan ular ini bermula saat seorang warga yang melihat ular hendak masuk ke dalam rumah. Tak ingin mengambil resiko, pemilik rumah kemudian meminta bantuan kepada tim rescue pemadam kebakaran sektor kembangan. Dalam waktu 30 menit, ular jenis sanca sepanjang 3 meter berhasil dievakuasi petugas. Dugaan sementara, ular tersebut berasal dari area kebun kosong yang berada di belakang rumah warga. Posisi ularnya itu di sela-sela tembok pembatas rumah. Jadi ular itu memang tidak terlalu agresif seperti apa. Dan langsung kita dengan tim, kita langsung evakuasi ular tersebut dengan keamanan kita sendiri. Dan alhamdulillah, ular itu dapat dievakuasi dengan tim kita. Ini ularnya jenis apa Pak? Itu ularnya jenis sanca batik yang panjangnya itu kurang lebih 3 meter. Selanjutnya, ular tersebut dibawa ke kantor pemadam sektor kembangan untuk diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. ? Tampak dengan tempat lalu sedih. Terima kasih. Terima kasih.